Beredar adanya informasi terkait Wali Kota Semarang, Hindrar Prihadi atau yang akrab dipanggil Hendi, akan ditarik ke Jakarta untuk duduki jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Wali Kota Semarang pun memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Usai menerima kunjungan kerja dari DPRT DKI Jakarta Fraksi BDI Perjuangan pada Rabu sore, Hendi menegaskan, ia akan mengikuti arahan Ketua Umum Partai BDI Perjuangan. Dirinya siap ditempatkan di mana saja sesuai dengan perintah partai. Wilayah-wilayah itu adalah wilayah-wilayah pimpinan partai, terutama ibu ketua umum. Jadi saya tidak mau berdiskuti tentang itu, bahwa upaya kita yang hari ini sedang ditugaskan, ya melakukan terbaik untuk penugasan tersebut. Tugaskan wali kota, tapi caranya tetap wali kota selapai. Tugaskan jadi Ketua DPC, gimana caranya jadi Ketua DPC yang baik. Selebihnya, ya nggak usah beranda-anda. Sementara itu, Ketua DPRT Kota Semarang, Kadar Lusman, yang juga kader BDIP ini menjelaskan sebagai kader maupun petugas partai, tentunya siap ditempatkan di mana saja. Ada kaitannya dengan Pak Wali atau Mas Endi mau ditempatkan di LKPP, atau ada kaitannya dengan teman-teman dari fraksi DKI. Itu saya kira, kita nggak sampai ini ya, nggak sampai sejauh itu. Pokoknya dari petugas partai, kader partai siap ditempatkan di mana saja. Adanya informasi yang beredar terkait wali kota Semarang akan ditarik ke Jakarta untuk menduduki jabatan di LKPP saat ini memang masih menjadi perhatian publik.